Saya yakin di dalam meeting ini kita bebas berbicara ya untuk mengemukakan pendapat. Dan mudah-mudahan kalau saya nyeleneh bahasanya, kemudian mengkritisi pemerintah, kita ditangkap. Tapi kalaupun ditangkap, yaudahlah, gak apa-apalah. Saya asal saya yakin apa yang saya sampaikan adalah demi untuk agama, bangsa, dan negara. Saya yakin bahwa kita berkumpul di sini, kita pihatin kepada situasi negara saat ini dengan rejim nol. Dan kita semua mencintai negara kita ini, tulus dari hati yang paling dalam. Saya mengapresiasi kepada para tokoh-tokoh penulis yang tergabung dalam TP3, 6 pengawal HRS. Demikian juga kepada penerbit, Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia atau YPSI, yang telah berani untuk menerbitkan buku putih ini. Biasanya penerbit itu, walaupun dia tahu yang diterbitkannya itu mengandung banyak kebenaran, kalau sudah berkaitan dengan oposisi kepada pemerintah atau penguasa, biasanya takut, tidak berani untuk menerbitkan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi kepada penerbit ini. Dan saya yakin dengan diluncurkannya buku putih ini, menurut saya merupakan tonggak sejarah yang nantinya bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi generasi penerus. Agar kejadian kelam di negeri kita yang tercinta ini tidak terlupakan begitu saja. Saya alhamdulillah tadi diingatkan oleh Pak Amin bahwa tidak boleh kejadian ini seperti gone with the wind, hilang begitu saja. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk pencari keadilan, kemudian demokratisasi dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini. Seharusnya dengan membaca buku putih ini, itu dengan singkat akan mampu menguat kebenaran yang sebenarnya dalam tragedi ini. Saya sampaikan tragedi, karena ini benar-benar kalau menurut saya ini tindakan brutal, teror kepada anaknya sendiri, kepada warga negara sendiri. Yang berikut saya ingin menyampaikan terkait dengan buku ini, terkait judul. Kalau saya, walaupun ini sudah jadi, tapi enggak, enggak apa-apa, memang enggak aja. Tapi saya, menurut saya, harus lebih spesifik gitu loh. Pemberian judulnya itu tegas-tegas saja bahwa yang dibunuh itu adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya, ini adalah pembunuhan atau pembantean terhadap 6 orang umat Islam pengawal HRS oleh aparat negara. Berjelas itu, karena kan pada saat kita belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan, itu kapal dajaya justru mengumumkan. Mereka terlibat, artinya aparat negara terlibat. Jadi kalau menurut saya, jelas-jelas saja lah. Karena memang di Indonesia ini kan bukan hanya ada umat Islam, ada juga umat-umat agama lain. Dan yang dibunuh ini adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya, pembunuhan terhadap 6 orang umat Islam. Saya juga memang dulu aparat pemerintah ya. Saya 22 tahun di Popatus ya. Kemudian saya di Bais, di BIN saya pernah. Kemudian jadi Kabais. Kemudian terakhir saya sesemen populus. Saya prihatin gitu, saya prihatin. Kenapa saya mau dimasukkan ke mana aja, ke organisasi mana aja. Tetapi koridornya adalah demi untuk membela agama bangsa dan negara. Karena sekarang ini, terus terang aja. Islam lagi diacak-acak. Karena memang penghalang besar bagi komunis. Ya umat Islam, abri sudah diacak-acak. Ya TNI Polri dipisahkan. Kemudian sekarang TNI terus dikerdilkan. Jadi ke mana arahnya? Kemana arah? Saya sudah bisa menganalisa arahnya. Kemana? Oleh itu saya prihatin ya. Kalau kita lihat dari medsos ataupun dari pernyataan-pernyataan aparat ya negara terkait dengan tragedi ini. Kita bisa menilai kok berubah pernyataan yang berubah-rubah. Kemudian barang bukti yang diadak-adakan. Itu semua rekayasa di dalam mereka untuk mencari pembenaran. Masya Allah. Ya saya prihatin. Insya Allah. Ya saya usia sekarang sudah 63. Dengan melihat keprihatinan ini, saya mau diajak. Yang penting untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Saya siap ikut. Mau dijadikan apa saja ya. Jadi saya siap mewakafkan diri ini. Demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya mantan prajurit TNI yang pernah disumpah. Dan sumpah itu sumpah secara pribadi. Yang bunyinya antara lain adalah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang asli loh ya. Bukan yang abal-abal. Yang sekarang dipakai. Yang 2002. Itu yang dengan perubahan. Saya bukan dari orang hukum. Tetapi saya menganalisis berdasarkan logika akal sehat. Dan kalau saya lihat di buku ini. Ini analisis atau tinjoannya. Paling tidak menurut pendapat saya. Tiga dilakukan sudut pandangan. Satu dari sudut pandangan hukum. Bagaimana brutalnya yang melakukan pembunuhan. Yang kedua adalah dari sudut pandang agama Islam. Dan yang ketiga adalah dari sudut pandang logika akal sehat. Saya yakin di dalam meeting ini kita bebas berbicara ya. Untuk mengemukakan pendapat. Dan mudah-mudahan. Kalau saya nyeleneh bahasanya. Kemudian mengkritisi pemerintah. Tidak ditangkap. Tapi kalau pun ditangkap. Ya udahlah. Gak apa-apalah. Saya asal saya yakin ini. Apa yang saya sampaikan. Adalah demi untuk agama bangsa dan negara. Saya yakin bahwa kita berkumpul di sini. Kita pihatin kepada situasi negara saat ini. Dengan regime now. Dan kita semua mencintai negara kita ini. Tulus dari hati yang paling dalam. Yang pertama saya mengapresiasi kepada para tokoh-tokoh penulis. Yang tergabung dalam TP3. Enam pengawal HRS. Demikian juga kepada penerbit. Yayasan pengkajian sumber daya Indonesia atau YPSI. Yang telah berani untuk menerbitkan buku putih ini. Biasanya penerbit itu. Walaupun dia tahu yang diterbitkannya itu mengandung banyak kebenaran. Kalau sudah berkaitan dengan oposisi kepada pemerintah atau penguasa. Biasanya takut tidak berani untuk menerbitkan. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada penerbit ini. Dan saya yakin dengan diluncurkannya buku putih ini. Menurut saya merupakan tonggak sejarah. Yang nantinya bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi generasi penerus. Agar kejadian kelam di negeri kita yang tercinta ini. Tidak terlupakan begitu saja. Ya saya Alhamdulillah tadi diingatkan oleh Pak Amin. Bahwa tidak boleh ini kejadian ini seperti gone with the wind. Hilang begitu saja. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang. Ya khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk pencari keadilan. Kemudian demokratisasi dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini. Alhamdulillah saya sudah membaca buku putih ini. Dan menurut saya langsung saja kepada kesimpulan ini. Kalau pemerintah ini benar-benar mau menegakkan keadilan. Dan seharusnya dengan membaca buku putih ini itu dengan singkat. Ya akan mampu menguat-menguat kebenaran yang sebenarnya dalam tragedi ini. Ya saya sampaikan tragedi. Karena ini benar-benar kalau menurut saya ini tindakan brutal, teror ya kepada anaknya sendiri. Kepada warga negara sendiri. Yang berikut saya ingin menyampaikan terkait dengan buku ini terkait judul. Kalau saya, walaupun ini sudah jadi. Tapi enggak. Enggak apa-apa. Enggak aja. Tetapi saya menurut saya harus lebih spesifik gitu loh. Pemberian judulnya itu tegas-tegas aja. Bahwa yang dibunuh itu adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya, ini adalah pembunuhan atau pembantean terhadap 6 orang umat Islam pengawal HRS oleh aparat negara. Berjelas itu. Karena kan pada saat kita belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan, itu kapal dajaya justru mengumumkan. Mereka terlibat. Artinya aparat negara terlibat. Jadi kalau menurut saya, jelas-jelas aja lah. Karena memang di Indonesia ini kan bukan hanya ada umat Islam. Ada juga umat-umat agama lain. Dan yang dibunuh ini adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya, pembunuhan terhadap 6 orang umat Islam. Kemudian yang berikut dari segi isi, Masya Allah. Saya bangga kepada para penulis ini. Kenapa? Begitu fakta-fakta yang disampaikan sampai ditelusuri korban-korban itu. Di mana rumah mereka yang notabene kehidupan ekonominya aja susah. Kok dituduh beli senjata, mampu beli senjata, dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya dengan membaca buku ini, ini adalah fakta objektif. Dan tidak ada rekayasa atau mengadang-adang. Kita sebagai apa ya, yang punya nalar untuk menganalisa. Itu udah jelas kok. Udah jelas inilah yang dipaparkan di dalam buku ini kejadian yang sebenarnya. Makanya dari awal saya sampaikan, kalau pemerintah ini betul-betul akan menegakkan keadilan, dengan membaca buku putih ini, mereka akan secara singkat menguak kebenaran tentang tragedi ini. Ya kecuali kalau memang mereka lepas tangan. Artinya memang direncanakan, akan dilakukan seperti itu, tetapi mereka menghindar dan mencuci tangan. Jadi saya nggak ngerti mau dibawa kemana negara ini oleh pemerintahan saat ini. Puntan, saya juga memang dulu aparat pemerintah ya. Saya 22 tahun di Kopassus ya. Kemudian saya di Bais, di BIN saya pernah. Kemudian jadi Kabais. Kemudian terakhir saya sesmen Kopol Hukla. Saya prihatin gitu, saya prihatin. Kenapa saya mau dimasukkan ke mana aja, ke organisasi mana aja. Tetapi koridornya adalah demi untuk membela agama bangsa dan negara. Karena sekarang ini, terus sekarang aja. Islam lagi diacak-acak. Karena memang penghalang besar bagi komunis khususnya. Ya umat Islam, abri sudah diacak-acak. Ya TNI-Polri dipisahkan. Kemudian sekarang TNI terus dikerdilkan. Jadi kemana arahnya? Kemana arah? Saya sudah bisa menganalisa arahnya kemana. Oleh itu saya prihatin ya. Kalau kita lihat dari medsos ataupun dari pernyataan-pernyataan aparat ya negara terkait dengan tragedi ini. Kita bisa menilai kok berubah pernyataan yang berubah-rubah. Kemudian barang bukti yang diadak-adakan. Itu semua rekayasa di dalam Raka untuk mencari pembenaran. Masya Allah. Ya saya prihatin. Nah oleh karena itu sekali lagi saya haturnuhon kepada TP3 yang berani membuat tulisan. Dan ini saya kira sekali lagi tonggak sejarah pembelajaran bagi generasi penerus. Dan tidak boleh dilupakan begitu saja. Insya Allah. Ya saya usia sekarang sudah 63. Dengan melihat keprihatinan ini, saya mau diajak. Yang penting untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Saya siap ikut mau dijadikan apa saja ya. Jadi saya siap mewakafkan diri ini demi ketengkepentingan agama, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya mantan prajurit TNI yang pernah disumpah. Dan sumpah itu sumpah secara pribadi. Yang bunyinya antara lain adalah demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang asli loh ya. Bukan yang abal-abal yang sekarang dipakai. Yang 2002. Itu yang dengan perubahan. Nah saya bukan dari orang hukum ya. Tetapi saya menganalisis berdasarkan logika akal sehat. Dan kalau saya lihat di buku ini, ini analisis atau tinjoannya paling tidak. Menurut pendapat saya, tiga dilakukan sudut pandangan. Satu dari sudut pandangan hukum, bagaimana brutalnya yang melakukan pembunuhan. Yang kedua adalah dari sudut pandang agama Islam. Dan yang ketiga adalah dari sudut pandang logika akal sehat. Bapak-Ibu sekalian, ini sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas diikut sertakan saya sebagai pembicara dan penangkap pertama lagi. Satur Ho Dekasadayana, salam dari Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!